Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Surabaya, Soeharto Wardoyo mengatakan rencana pembentukan RT di lingkungan apartemen ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah memantau penduduk di apartemen. Rencana ini kini sedang digodok bersama DPRD Surabaya dalam raparda perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Jumlah apartemen di Kota Pahlawan cukup banyak, sekitar 50 buah. Selama ini Dispenduk Capil Surabaya kesulitan mengakses apartemen karena tingkat pengamanan berlapis yang diterapkan. Akibatnya aktivitas penghuni apartemen tidak terkontrol. Yang baru-baru kondominium apartemen itu banyak juga di wilayah Surabaya Barat. Mencari yang lama, apalagi yang Rusunawa. Ya ini kan Rusunami, Rusunawa rumah susun sewa oleh pemerintah utama Surabaya. Itu mungkin dibentuk RT. Tapi Rusunami yang serata title itu, mereka sudah memiliki satuan rumah susun itu. Kita kesulitan. Pemerintah daerah ya kita juga perlu juga untuk memantaukan kegiatan mereka apa. Ya semoga ini bermanfaat. Sementara itu, anggota Pansus Raperda Vincenius Awe mengatakan Pansus tidak ingin penghuni apartemen mendapat kemudahan khusus. Bagaimanapun semua orang sama sebagai warga yang harusnya juga bisa diakses oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Pemkot harus selalu melakukan monitoring terhadap penduduk Surabaya, begitu juga yang tinggal di apartemen. Awe menegaskan Pansus akan memasukkan aturan setiap apartemen bisa membuat RT sendiri. Secara aturan, pembentukan RT memang mengharuskan minimal 70 kepala keluarga. Namun untuk kasus tertentu, aturan itu harusnya bisa memberi kemudahan. Memang yang kesulitan itu adalah mereka menetap di situ warga negara Indonesia, tapi mereka punya kependudukan niknya itu bukan di setempat. Mungkin dari utara, terus menetap di daerah barat, atau dari timur menetap di daerah selatan. Nah ini yang kesulitan, artinya mereka punya KTP, punya kependudukan, tapi mereka masih belum mencabut, belum pindah. Mereka masih menggunakan KTP yang nik, kependudukannya di kecamatan lain. Itu kesulitan pertama. Kedua, warga negara Indonesia. Nah tujuan kita adalah jangan sampai terjadi di mana apartemen digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal, kegiatan-kegiatan yang tidak baik.